Intro Soal A Diketahui barisan bilangan 4, 10, 16, 22, dan seterusnya Ditanyakan Apakah barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritematika? Jika iya, tulislah dua suku berikutnya Pertama-tama, untuk menentukan barisan berikut adalah aritematika atau bukan Kita dapat menggunakan rumus B sama dengan U N plus 1 dikurang UN Maka persamaannya adalah B sama dengan B Dimana U2 dikurang U1 harus sama dengan U3 dikurang U2 Dimana nilai B harus lebih dari 0 Maka U2 adalah 10 dikurang 4 Sama dengan 16 dikurang 10 6 sama dengan 6 Maka menunjukkan bahwa barisan di atas merupakan barisan bilangan aritematika Lalu, kita harus menentukan dua suku selanjutnya Maka kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B Dimana U5 sama dengan A yang merupakan 4 Ditambah N yang merupakan 5 dikurang 1 dikalikan B yang merupakan 6 Maka U5 sama dengan 4 ditambah 4 dikalikan 6 U5 sama dengan 4 ditambah 24 U5 sama dengan 28 Lalu mencari nilai U6 sama dengan A yang merupakan 4 ditambah N yang merupakan 6 dikurang 1 dikalikan 6 U6 sama dengan 4 ditambah 5 dikalikan 6 Maka U6 sama dengan 4 ditambah 30 U6 sama dengan 34 Soal B Diketahui barisan bilangan Minus 2 2 Minus 2 2 Minus 2 Dan seterusnya Ditanyakan Tentukan apabila barisan bilangan dari atas merupakan barisan bilangan aritmetika Untuk menentukan suatu tipe dari barisan bilangan Kita dapat menggunakan rumus B Sama dengan UN plus 1 dikurang UN Maka nilai B harus sama dengan B Dimana nilai B tidak boleh sama dengan 0 Maka B adalah U2 dikurang U1 harus sama dengan U3 dikurang U2 Dimana U2 merupakan 2 Dikurang minus 2 Sama dengan U3 yang merupakan minus 2 kurang U2 Maka 4 tidak sama dengan minus 4 Maka dari itu kesimpulannya Barisan bilangan di atas bukan merupakan barisan aritmetika Soal C Diketahui barisan bilangan 0, minus 4, minus 8, minus 12, dan seterusnya Ditanyakan Tentukan apabila barisan di atas merupakan barisan bilangan aritmetika Kita dapat menggunakan rumus B Sama dengan UN plus 1 dikurang UN Maka untuk menentukan suatu barisan aritmetika Nilai B harus sama dengan B Dimana nilai B tidak boleh sama dengan 0 Dan B yang merupakan U2 dikurang U1 harus sama dengan U3 dikurang U2 U2 yang merupakan minus 4 kurang 0 Sama dengan minus 8 dikurang minus 4 Maka minus 4 sama dengan minus 4 Maka dari itu dapat ditentukan bahwa barisan bilangan di atas merupakan barisan bilangan aritmetika Dengan nilai B yang merupakan minus 4 Lalu kita harus menentukan dua suku setelahnya Yaitu kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N minus 1 dikalikan B Dimana U5 sama dengan A yang merupakan 0 ditambah N yang merupakan 5 dikurang 1 dikalikan minus 4 U5 sama dengan 4 dikalikan minus 4 Maka U5 sama dengan minus 16 Dan U6 sama dengan 0 ditambah 6 dikurang 1 dikalikan B yaitu minus 4 U6 sama dengan 5 dikali minus 4 Maka U6 sama dengan minus 20 Soal D Diketahui barisan bilangan 1 Minus 1 Minus 3 Minus 5 Dan seterusnya Ditanyakan Tentukanlah apakah barisan bilangan di atas merupakan barisan bilangan aritmetika Maka kita dapat menggunakan rumus B sama dengan UN plus 1 dikurang UN Dimana nilai B harus sama dengan B Dan nilai B tidak boleh sama dengan 0 Maka B yang merupakan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 U2 minus 1 dikurang 1 sama dengan minus minus 1 Maka minus 2 sama dengan minus 3 Ditambah 1 minus 2 sama dengan minus 2 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan merupakan barisan bilangan aritmetika Dengan nilai B Yaitu minus 2 Lalu kita harus mencari nilai Dua suku berikutnya Yang merupakan suku kelima dan suku keenam Kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A Ditambah N minus 1 dikalikan B Dimana U5 sama dengan A merupakan 1 Ditambah N merupakan 5 dikurang 1 Dikalikan B yaitu minus 2 U5 sama dengan 1 ditambah 4 dikali minus 2 U5 sama dengan 1 dikurang 8 Maka U5 sama dengan minus 7 Dan U6 sama dengan 1 ditambah 6 dikurang 1 dikalikan minus 2 U6 sama dengan 1 ditambah 5 dikali minus 2 U6 sama dengan 1 kurang 10 Maka U6 sama dengan minus 9 Soal E Diketahui barisan bilangan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, dan seterusnya Ditanyakan Tentukanlah apakah barisan bilangan diatas merupakan barisan bilangan aritematika Maka untuk menentukan Kita harus menggunakan rumus B sama dengan UN plus 1 dikurang UN Dimana nilai B harus sama dengan B Dan nilai B tidak boleh sama dengan 0 Maka pada barisan diri atas kita dapat melihat bahwa U1 sampai U3 adalah angka yang sama Dan U4 sampai U6 terdapat nilai yang sama Maka kita dapat menggunakan rumus U2 dikurang U1 sama dengan U4 dikurang U3 Dimana U2 dikurang U1 dari 1 kurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 Maka 0 tidak sama dengan 1 Maka dari itu Barisan bilangan diatas bukan barisan bilangan aritematika Soal F Diketahui barisan bilangan Minus 1 per 2 Minus 1 per 2 Minus 1 per 2 Minus 1 per 2 Dan seterusnya Ditanyakan apabila barisan diatas merupakan barisan bilangan aritematika Maka kita dapat menggunakan rumus B Sama dengan UN plus 1 dikurang UN Maka nilai B harus sama dengan B Dimana nilai B tidak boleh sama dengan 0 U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 Minus 1 per 2 dikurang minus 1 per 2 Minus 1 per 2 dikurang minus 1 per 2 U0 sama dengan 0 Namun karena nilai perbedaan tidak boleh sama dengan 0 Maka dari itu Barisan bukan barisan aritematika Terjemahan school U0 sama dengan 0 Sama dengan keaturản información Sama dengan KRI apa-1 dikasih 1 Barisan Terima kasih telah menonton